Yang ini adalah purai yang ketiga, yang kami lakukan persembahyangan di hari raya galungan ini. Halo Om Swastiastu Pemirsa DGSTV di mana pun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala bentuk kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah pada kesempatan kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan rangkaian panjang hari raya galungan. Namun sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya. 25 hari sebelum hari raya galungan, kami melaksanakan upacara tumpek kuduh atau tumpek pengatak. Dimana upacara ini ditujukan kepada Dewa Sangkara, Dewa Penguasa Tumbuh-tumbuhan. Nah pada upacara ini dimaksudkan agar semua tanaman yang kita punya agar berbuah lebat, agar bisa digunakan pada saat hari raya galungan nantinya. Satu hari menjelang hari raya galungan, nah disinilah kami melaksanakan penampahan atau pemotongan hewan-hewan yang akan digunakan untuk hari raya galungan. Seperti babi, ayam. Pada malam harinya kami sudah metanding, yaitu merangkai sesaji untuk acara galungan esok hari, mulai dari pagi sampai dengan siang hari. Acara selanjutnya adalah membuat penjor. Ini kami buat setiap hari raya galungan. Penjor ini adalah simbol dari naga besuki dan anantaboga, seperti lapisan bumi dan sungai yang memberikan berkah kesejahteraan kepada umat manusia. Akhirnya tibalah hari yang kami tunggu-tunggu, yaitu hari raya galungan. Pertama kali kami melakukan persembahyangan pagi-pagi di Pura Pusah Desa. Semua umat Hindu yang ada di Desa Pekeraman kami serempak pada pagi hari melakukan persembahyangan di sini yang dipimpin oleh seorang pemangku atau pinandita. Pertama kali kami melakukan persembahyangan di sini yang dipimpin oleh seorang pemangku. Terima kasih telah menonton! 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 Pura yang kedua di hari raya galungan yang kami kunjungi. Persembahyangan di sini dipimpin oleh seorang pinandita juga. Selesai acara di sini kami melakukan persembahyangan di hari raya galungan ini. Di sini pun acaranya dipimpin oleh seorang pemangku atau seorang pinandita. pinandita. Setelah selesai persembahyangan di Pura Prajapati, kami melanjutkan persembahyangan di Pura yang keempat yaitu di Pura Pucat Kebon. Nah ini adalah Pura yang banyak sekali pelinggihnya lebih dari 15 pelinggih yang ada di Pura ini. Selesai mengaturkan persembahyangan di Pura Pucat, kami kembali ke Pura Merajan atau Pura Agung Keluarga yang ada di keluarga besar kami. Ini pun pelinggihnya sebanyak 14. Pada saat momen hari raya galungan seperti ini, keluarga kami membuat banten ajuman lebih dari 80 buah yang kami haturkan di setiap pelinggih sebagai sesaji. Ini merupakan rasa syukur kami atas karunia, ide sang nyanghwi diwasa dan alam semesta ini kepada kami. Demikianlah pemirsa rangkaian panjang hari raya galungan. Masih ada dua rangkaian lagi setelah hari raya galungan yaitu hari raya kuningan dan pemacekan agung. Pemacekan agung ini adalah akhir dari hari raya galungan yang merupakan simbol keteguhan hati untuk melaksanakan dharma. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sukseme atas perhatiannya. Mugi Samirahayu. Jayalah Hindu Nusantara. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!